Eh, maafnya kok gak ada surprise sama sarung kentang dan guling? Kayaknya habis dicuci deh sama istriku Sepertinya mumpung istriku lagi gak ada di rumah Aku mau kasih surprise biar nanti saat pulang Tiba-tiba kamar sudah ada spray dan sarung bantangnya Jadi rapi, nanti tiba-tiba istriku pulang ke rumah pasti dia akan sendirin Jadi laki-laki mandiri, be happy! Dan beginilah penampakan dari kamar pengantin baru ya Baru dua bulan ya usia pernikahan Jadi hari ini istriku mengganti semuanya Gimana kalau hari ini kita kasih kejutan Aku mau pasang spray, kemudian sarung bantangnya dan juga mau rapihin semuanya Biar nanti istriku pulang dan tiba-tiba terkejut alias membegungkan Wah sayang, kok rapi banget, kok bersih banget Pasti nanti istriku terkejut cepet-cepet Gimana? Sekarang aja, let's go! Let's go! Oke, kita siap untuk membersihkan ya Jadi, kita turunkan semuanya dulu Mulai dari bed cover Kemudian ada bantal Ada guling ya Kita turunkan dulu Terus kemudian Kita bersihkan Kita perlu membutuhkan sapu untuk membersihkan kasurnya Kasurnya ini supaya Tidak ada debu Ataupun mungkin rambut dari istri Atau barang-barang kecil yang harus kita sapu Atau mungkin ada tungau Kayaknya kalau tungau, tidak mungkin ya Yang penting kita bersihkan semuanya dulu Selanjutnya, kita ambil spray Kita pasangkan spray terlebih dahulu Di atas permukaan kasur Baru nanti kita tinggal pasang-pasangin Sarung bantal dan juga sarung gulingnya Oke, kita ambil dulu ya Aduh Ini kita sudah ada Jadi, kita mau pisahin dulu Ini merupakan sarung spraynya Spray yang kita pasangkan di sini nanti Let's go! Kita pasangkan Oh, you suck! Ah! selamat menikmati 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 Ke rumah yang baru, salah satunya bantal ini harus dibawakan Jadi aku juga nyenyak kalau bantal-bantal kapuk kayak gini Jadi enak buat tidur dan di kepala juga gak ketinggian Oke kita pasangkan bantal-bantalnya Bapak-bapak Ketiga bantal tadi kita sudah memakaikan sarung bantalnya Gak ada masalah ya Ketiga-tiganya udah rapi, udah ditata Kemudian kita pasangkan gulingnya Nah ini yang apa namanya sulit ya Kadang kita tuh susah untuk memasukkan guling-guling ini Karena di atas guling ya Saat kita memasukkan sarung guling Disininya tuh akan ada talinya Jadi ini juga gak gede Jadi pastikan nanti untuk Apa namanya Ujung talinya itu sudah ditali dulu Kalau belum itu nanti bisa saat ini masuk Gulingnya tiba-tiba lepas Jadi nanti kita tidak bisa ikat di bagian atasnya Nah oke Ini sudah ada sarung gulingnya Jadi di bagian ini Di bagian ini Ini sudah saya talikan Sudah saya ikat dengan tali Ini mau ditaruh di bagian yang bawahnya Jadi nanti kita memasukkan lewat yang sini Ini sudah saya tali Supaya apa Supaya ini tidak ketarik saat guling ini masuk Nanti kalau ini tidak ditali Seperti ini Ini nanti gulingnya tidak akan tertali Di sarungnya Jadi nanti gak bisa rapat seperti ini Nanti kalau sudah kan kita tarik seperti ini Oke langsung saja deh Kita masukkan gulingnya Masuk dan rapi seperti ini Jangan lupa Tali yang tadi kita tarik ya Kita tarik seperti ini Ya biar masuk Terus kemudian kita talikan Talinya bebas Pastikan biar kenceng Dan tidak keluar ya Dari tali-tali itu Nah Nah Kalau kayak gini jadi kayak samsak ya Pengen ditinjuin Pengen ditinjuin aja nih Wow Jok jok Satu guling Sudah selesai Selamat menikmati Selanjutnya Kita pasangkan bed covernya Kita taruh di atas kasur Supaya rapi ya Jadi Ini sudah Biasanya aku lipat Jadi dua bagian seperti ini Ya Dilipat seperti ini Terus kemudian Kita pasangkan saja seperti ini Kemudian Gulingnya Kita tata di tengahnya Ditaruh di tengah Seperti ini Terus kemudian Yang satu Di sampingnya Oke Kita sudah Jadi Untuk Apa namanya Ganti spray Dan juga Sarung-sarung Bantal Dan juga guling Saatnya Untuk melihat Hasilnya Kalau kalian Ada saran Ataupun ada Cara lain Untuk menata Guling seperti ini Tolong Colek Aku Dan bagikan Komentar kalian Seperti apa Terima kasih Sudah menonton Tayangan ini Jangan lupa Subscribe Dan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh